Operasi Sebra Kartens 2022 Polda, Papua selama 14 hari resmi diberlakukan mulai dari 3 Oktober hingga 16 Oktober 2022. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian mengedepankan kegiatan preventif dan preemptif. Diprioritaskan kegiatan digmas lantas dan didukung pola gakum lantas secara elektronik dengan menggunakan LT statis dan mobile. Teguran serta tidak diperkenankan melaksanakan gakum lantas secara stasioner. Pada operasi Sebra Kartens 2022, Polda, Papua melibatkan sebanyak 381 personil yang terdiri dari 40 personil Polda, Papua dan 341 polres jajaran. Maka Polda, Papua berikian polisi Rahmadani Hidayat saat memimpin apel gelar pasukan operasi Sebra Kartens 2022 di lapangan Apel Makobrimo, Polda, Papua, Senin kemarin mengatakan berdasarkan data kecelakaan di tahun 2021 perlu kerja keras dan kerjasama seluruh stakeholder yang ada, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, terdapat 14 prioritas penegakan hukum lantas pada operasi Sebra Kartens 2022 Polda, Papua, yaitu pengemudi menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, pengemudi yang berboncengan lebih dari satu, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety belt, pengemudi dalam pengaruh minuman keras melawan arus, pengemudi melewati batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI, berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Satu, jaga stamina dan kesehatan mental fisik, keselamatan selama pelaksanaan operasi dan tetap mematuhi prokes. Dua, peningkatan disiplin anggota polantas dan terwujudnya pelayanan polantas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga, kawal dan awasi petul masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas. Sebelum mengakhiri amat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel TNI dan polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Jenderal Bintang 1 ini tekankan agar meningkatkan disiplin anggota polantas dan terwujudnya pelayanan polantas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ramdhani juga meminta agar anggota mengawal dan mengawasi betul masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas. Fredino Boba, Ainyus Ciepura melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.